Yang tenang ya, Roy. Om, terima kasih untuk semua ilmu kehidupan yang om ajarin buat Sal. Hai penonton setia YouTube RCT Layar Drama Indonesia, saya Andin, mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCT Layar Drama Indonesia, dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selanjutnya nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45, WIB hanya di RCT, oke. Aku cobain banget kayaknya rendin ini. Terima kasih. Sorry ya, saya masih tidur ya. Iya, sorry gue gak bangun sama lo ya. Capeen banget kayaknya lo. Kenapa ada yang salah? Oh, omongan gue ya. Gue panggil lo. Maksud, maksud saya panggil lo kamunya. Gak enak ya? Sorry, sorry, sorry. Eh, saya panggil kayak gitu soalnya saya udah nganggap kamu sebagai teman saya. Jadi, aduh. Ya, gak apa-apalah. Ya, saya merasa kaget aja. Dengar kamu bilang lo gue gitu. Kayaknya gak pernah ngendengar aja. Iya, ya maaf ya. Tuh, jadi gak enak aku ini. Eh, iya. Ini, kopinya diminum dulu. Oh. Iya. Wow. Iya, soalnya kan masih panas. Takutnya kalau misalnya diminum pas udah dingin kan gak enak gitu. Iya, makasih. Oh iya, saya juga mau minta maaf ya. Semalam saya ketiduran di pundak kamu. Ngomongnya bilang saya gak ngantuk, tapi ternyata tetap ketiduran juga. Ya, gak apa-apalah. Maman juga ngantuk kan? Iya. Itu ada roti juga. Nih, dimakan. Oh, makasih ya. Iya. Enak. Enak. Good kalau gitu. Oh iya, rena. Kamu gak pulang aja. Maksud saya tuh, ya nanti saya aja yang nunggu disini. Biar kamu nantinya bisa istirahat juga dirumah kan. Gak enak kalau disini terus. Beneran yang gak enak, gimana-gimana gitu. Apa-apalah. Saya pengennya disini dulu gitu. Ya, setidaknya sampai nunggu. Ada kabar. Untuk kondisi pamar yang lebih baik. Atau mungkin. Kalau yang duluan pulang gitu. Kenapa? Aneh ya. Saya bener-bener memang jarang sih bilang lo gue. Jadi mungkin agak aneh kali ya. Iya, iya juga sih. Tapi jadi gimana nih? Jadi kita panggilnya lo gue. Oke, saya anda atau kamu aku? Hmm, mungkin kita coba lo gue kali ya. Saya juga mungkin bisa menterbiasakan. Oh sorry, gue bisa membiasakan itu. Oke. Sorry ya, memang saya selalu baku dari dulu. Jadi lo gue deal. Deal. Oke, deal. Oke. Tapi. Saya, maksud saya. Gue mau bilang makasih ya sama lo. Karena udah nemenin gue dari semalam. Ya, gue gak tau sih gimana jadinya kalau gue sendiri disini. Atau gue minta pak supri. Itu supirnya pak Ammar buat nemenin gue. Ya, gak ada mungkin kita bungung-bungungan disini kali ya. Ya, kalau misalnya pak supri yang ada disini. Mungkin kamu juga bakal menyendar juga ke dia kali ya. Dia udah tumpah mici. Dan mici udah ngasih tau tentang masalah Rena. Rena memang harus diitamin psikolog. Oke, jadi memang. Tapi memang benar sih. Kita harus diskusi dan juga konsultasi dengan ahlinya. Especially untuk kasus Rena ini. Syukurlah kalau gitu. Terus kapan psikolognya datang? Nanti siang. Nanti siang. Oke, good lah. Semakin cepat tertangani. Semakin bagus. Kasian kamu kemana-mana Rena nempeknya begitu. Kayak ketakutan. Rena-nya kasian, kamunya kasian. Iya, itu yang aku pikirin juga sih. Aku bingung kalau misalkan apa-apa Rena butuh aku. Atau segala macem kan. Iya. Moga-moga ini ya. Dengan konsultasi sama psikolog itu bisa membuahkan hasil kasian Rena. Silahkan, pu. Mbak Andin. Terima kasih ya, kik. Ini yang penting ya. Cuman, ya tapi ini pu, apa namanya? Renanya masih gak mau didekatin sama Mbak Mirna. Jadinya Mbak Mirna masih jaga jarak ke Rena. Iya, dia memang harus jaga jarak. Karena pada saat ini Rena gak, kayak Rena dulu ya. Mirna gak bisa, gak bisa seperti dulu yang langsung akrab sama Rena atau bercanda sama Rena. Karena kondisi saat ini Rena lagi terganggu soalnya. Makanya benar berkesel sama Ricky. Apa dia lakukan gitu? Sampai bikin anak seumur Rena ketakutan gitu. Trauma, Mbak. Ya, I know. Walaupun sama aku aja, aku pun juga hati-hati. Aku jangan sampai ngelakuin atau misalkan Rena ketrigger lagi. Iya sih. Kita sama-sama saling jaga deh. Pokoknya yang penting sekarang bikin Rena nyaman. Iya. Nyaman dan aman. Iya, Bu. Ibu, Mbak Andin, Kiki ke dapur lagi ya. Terima kasih. Sama-sama. Terus kamu jadi junggu kamar hari ini? Iya, setelah ketemu sopih sekolah kulitep ya. Hai, Babe. I'm here already. Yeah, I'm in Jakarta now. So, how was your flight? And ada yang seru gak di sana? Yeah, yeah. Actually, it was good. It was good. As always, nice view, nice people. Yeah, always good to be home, you know? Terus ada yang baru gak di Jakarta? Jakarta, hmm... How can I say it? A lot of improvements, of course. I saw a lot of, you know, new building, road, flyover. Gimana aku jelasinnya? Pokoknya, aku tuh pas baru nyampe, aku tuh gak percaya aku sampai Jakarta. Karena banyak improvement, terus juga gudung-gudung baru. Aku, jalannya juga bagus banget sekarang. Ya, pokoknya, Babe, kamu harus lihat sendiri nanti. Kamu juga pasti bingung. Ya, kita kan udah lama gak pulang soalnya. I see. Sekarang kamu mau kemana, Babe? I think I'll visit my family first. Because you know, I miss them so much. Well, I just wanna say, welcome back to Jakarta. Alright, Babe. Thank you. Talk to you later. Love you. Bye. Hai, Ma. Hai, Pa. Hai, Pa. Ma. Pa. Maafin, Sal ya, karena Sal udah lama banget gak ngunjungin Mama sama Papa. Mama sama Papa gak usah khawatir. Sal, Sal baik-baik aja kok. Meskipun kadang kaki ini rasanya rapuh untuk berjalan. Tapi tiap ingat kalian, rasanya Mama sama Papa tuh selalu ada di samping Sal. selalu mengingatkan Sal. Selalu mengingatkan Sal. Selalu mengingatkan Sal, mana yang boleh, mana yang gak boleh. Mama sama Papa. Sal selalu yakin. Meskipun kaki ini rapuh, Sal akan terus berlari, Ma. Pak. Sal akan selalu berusaha untuk bikin Mama sama Papa bangga. Rasanya baru seperti kemarin, Ma. Pak. Kalian pergi ninggalin Sal sendirian. Tapi Mama sama Papa jangan khawatir. Masih banyak yang perhatian sama Sal. Masih banyak orang baik di dunia ini, Pa. Ma. Masih banyak orang baik di dunia ini, Ma. Pa. Sal pamit ya. Nanti Sal akan datang lagi ke sini. Janji. Hai, Yong. Lama gak ketemu. Roy. Terakhir kita ketemu. Lo masih belum bisa ngalahin gue lari, Roy. Tapi gue yakin disana sekarang lo bisa lari sekencang yang lo mau. Yang tenang ya, Roy. Om. Terima kasih untuk semua ilmu kehidupan yang om ajarin buat Sal. Sal bisa jadi seperti sekarang karena om yang bimbing. Jujur, sebenarnya gue kesini cuma mau nyapa kalian. Karena dua orang yang paling gue kangenin selama Mama dan Papa itu cuma lo, Roy. Sama om. ya. Bestika. Sohjeng. Baik. Bersambung. advocate.